Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangannya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana, kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, satu, dua. Lalu di sini ada gereja, GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini misalnya ya, rumah-rumah kecil yang jadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai dua gerejanya. Lantai tiga dan empat kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah itu, setelah ini, siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS, gereja Penta Kota. Nah, di sana juga ada gereja. Yang saya, mana? Di sana, GSC, A, GBI. Di mana? Di sana, GSC, A, GBI. Di mana? Di sana, GSC, A, GBI. Di mana? Di sana, GSC, A, GBI. Ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang. Kampung saya loh. Kampung saya. Kampung saya. Kampung saya, sama aja. Datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpada bapak kepolisian yang ada di Banten, khususnya Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Bandeglang. Tolong diusuk untas apakah ada gereja-gereja ilegal yang ada di rumah-rumah itu yang di Serang. Mohon, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.